Intro Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya Buya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Saya Hamba Allah dari Cianjur Buya Buya, efek virus corona memang begitu luar biasa Menyangkut segi kesehatan masyarakat hingga perekonomian Bahkan salah satunya Karena virus corona tersebut menyebabkan Beberapa travel umroh dan haji di negara kita saat ini Sementara dicegah oleh pemerintah Arab Saudi untuk kesana Apakah harus sedemikian takutnya kepada virus corona Bukankah penyakit adalah kehendak Allah Buya Terima kasih Pertama kita membangun keyakinan keimanan kita Orang beriman Tidak pernah takut dengan apapun Tapi kita pun tidak boleh sembrono Tidak karena corona tapi batuk mati juga ada Kalau urusan kematian Batuk mati baru duduk dengan istrinya lagi ketawa-ketawa bablas ada Tapi tidak boleh juga kita sudah tahu itu adalah Suatu ketika Sayyidina Umar itu tidak mau datang ke sebuah kampung Karena apa Disitu ada wabah penyakit Kalau disebut kalau kau sudah di sebuah tempat Situ ada penyakitnya jangan kau pergi Tapi kalau Sayyidina Umar waktu itu Ada satu tempat ada penyakit Sayyidina Umar berkata jangan kesana Nah jangan kesana itu apa? Menghindari agar jangan sampai kita masuk wilayah yang Seperti itu Ada penyakit dan sebagainya Artinya menghindari disini ada pendidikan Memang tidak akan pindah penyakit kecuali Allah pindahkan Sebab yang di corona dimana sekarang tempatnya? Di Cina itu tidak semua orang Cina kena corona juga kan? Ya kan begitu Tapi kita juga boleh sembrono Selagi menurut ahlinya medis ini bisa tersebar dengan cara begini Kita harus ikuti dong prosedur ini Karena mereka lebih tahu Jangan sembrono Jadi dengan hal yang demikian ini Maka kami tidak tahu hakikatnya seperti apa Tapi secara dohir adalah pemerintah Saudi menutup Bukan saja dari Indonesia Yang ditutup adalah dari tempat lain juga ditutup Tentunya ini mungkin adalah juga Pandangan mereka tentang penyakit ditakut menyebar Karena Saudi adalah tempat datangnya orang dari mana-mana Mungkin mau dirapikan dulu Mungkin akan disiapkan medis untuk hal ini dan sebagainya Baru setelah itu akan dibuka lagi Ini hal-hal yang sah saja Sebetulnya dalam urusan sebuah negara menjaga rakyat Sah-sah saja asalkan benar kasusnya semacam itu Jadi kita tidak tahu kita tidak boleh juga berpulang sangka buruk Tapi kalau memang seperti itu Tidak dibedakan semuanya juga ditutup Bahkan kalau hitung-hitungan juga kerugian Saudi juga rugi kok Tidak ada yang datang Tidak ada yang datang melancong ke sana Tidak ada rugi Mereka juga rugi Alapun ada travel-travel di Indonesia Ya tentu dirugikan Itulah musibah yang bisa ditimpakan oleh Allah kepada siapa saja Yang beriman tidak beriman Makanya sekarang yang kita bangun adalah iman kita Kita bangun iman kita Kesabaran kita Saudara kaum muslimin Yang terkena penyakit Semoga kita semua dijauhkan dari penyakit tersebut Yang terkena penyakit Kita tahu seorang beriman akan diangkat derajatnya Akan mulia dihadapan Allah Kalau tiba-tiba mati cepat Itu adalah yang memang waktunya seperti itu Kalaupun tidak kena penghirus itu juga akan mati Satu Kemudian Yang lainnya mungkin dirugikan Dengan kasus-kasus semacam ini Ya sabar sedikit Allah akan ganti setelah itu dengan sesuatu yang lebih banyak Mungkin ada travel-travel yang akhirnya gak bisa memberangkatkan Sehingga hari ini pemasukannya gak ada Karyawan harus digaji terus dan sebagainya Biasa dalam hidup semacam itu Kalau anda tata hati anda dengan ketambahan Maka Allah akan ganti lebih hebat lagi Atau anda yang sudah mau umrah Sudah selamatan Eh tak tahu aja yang balik lagi Ya riski itu sudah selamatan gak bisa umrah Gak apa-apa Itu hebat Selamatan kok Syukuran gak pakai umrah Gak apa-apa Terima Anda bukan dimain Anda bukan dimain-main Memang keadanya semacam itu Jadi tata saja Jadi lega Yang mau umrah gak berangkat Jadi lega Yang punya travel pun gak ada marah Marah ke siapa yuk Merah ke penyakit corona Jadi kita perlu tata hati semuanya Jadi itu adalah dalam ramah waspah Rangkah waspah Dasah-sah saja Jadi yang kami himbul setelah ini adalah Semua Dari pihak travel Ya minta kepada Allah Semoga segera dibuka Dan ini evaluasi juga Kedepannya Untuk travel pun insyaallah Tambah lebih baik setelah ini Ini saat ini untuk sejenak berpikir Untuk melayani jamaah lebih bagus Dari sisi kesehatannya juga Kemudian yang mau berangkat umrah pun Ya ini kesempatan lah Untuk mempersiapkan umrah Lebih manteng lagi Karena ditunda Mesti yang berangkat hari ini gak jadi Jadinya nanti gak jelas Menanti ibadah kan sudah ibadah Kan begitu Gak pakai marah deh Gak pakai emosi Yang punya travel Marah-marah-marah ke siapa Marahnya eksen Biar gak dimarahi sama jamaahnya Gak tulus lagi Biasa saja semuanya yang tabah Memerah Saudi Sabar juga Kan memang betul-betul Penyakit mungkin juga dikhawatirkan Takut sebar dan sebagainya Kita sabar Kita fahami Bahasa ini adalah Allah atur Hebat Kuasa Allah Dibuat sesuatu dimana? Di Cina Pengaruhnya sampai disini Kan gampang saja Apakah Allah gak bisa menipahkan musibah disini? Ya bisa Makanya di saat seperti inilah Kita harus segera bergantung Kepada Allah Secepatnya kembali kepada Allah Ya Allah Jauhkan kami dari musibah Kan begitu Biarpun sudah diprotek Kayak apapun Bisa saja dateng Memangnya Corona yang ada di Cina Dari mana datengnya? Kiriman dari mana? Allah buat disitu Allah bisa buat dimana-mana Apakah jaminan aman Kalau sudah diprotek Orang Cina gak pergi ke sini Lu aman disini? Bisa saja Allah timpakan kok Ayo Kalau kita masih dengan kesombongan kita Mari kita mengadu kepada Allah Selesai Dengan kesabaran Yang berangkat umrah tertunda InsyaAllah umrah anda lebih hebat Lagi lebih indah Travelnya juga sabar Semua yang dirugikan dengan kasus ini Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga setelah itu Akan dibuka dengan segala kebaikan Yang sombong Jadi tidak sombong Yang biasa Seenak Sewenang-wenang Jadi tidak sewenang-wenang Yang ceroboh Urusan kesehatan Menjadi waspada Dan seterusnya Baik semuanya Ini saja Wallahu'alam Semoga setelah